tuh di tengah dulu nanya nggak apa-apa gokil belanja pake akhirnya dia pake ninja friend buat belanja asyiklah teman-teman speeding asyik lah belanjanya kemana emang pasar pulau gadung ternyata dia belanjanya pasar pulau gadung friend gokil nggak belanja belanja bahan-bahan satunya pake ninja ya disangka-sangka ya ketemu aja subscriber yang beli jaket eh hoodie doyan kebut ya intinya subscriber gua ya temen gua kalau dia perbot dan biasanya suka ada polisi kan disitu dia kawan-kawan kaput tadi aja ngebut giliran ada suara prak-prak-prak pelando alhamdulillah ini jalan udah ditambel nah cuman keresahan gua ini nih lubang sama ini nih friend jalan rarinju tuh lubang ngeri juga kalau yang lagi kenceng bahaya CBR CBR 150 yang setelah Thailand kalau nggak salah ini juga mau oh jangan jangan disamping gue ada pak polisi dengan pak variol nya kita sambil cari si empus lagi di jalan kita habisin satu botol ada CBR out ayo ngebut lagi dong gak mau ngebut CBR nya banyak yang bersepeda merah merah kita lanjut ke depan aja lah merah 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 Hai dan agak ganti olisok nih salah satunya nih kayak gitu tuh salah satunya terus gua sekalian ganti segitiga juga tapi ada Alhamdulillah sih ada sebagian yang memang udah ditambah friend cuman nih kayak gini 12 banyak banget tiga kan emang ini udah udah bolongnya itu udah memang udah lama bukan baru-baru gua juga bingung kenapa enggak langsung segera ditanganin gitu keren memang sih ada musim hujan atau ini cuman ya kalau nggak cepat segera ditanganin bahaya juga temen gua juga baru semalam tuh si ininya sampai kena dia jadi lagi jalan enggak ngelihat itu lubang ngehajar itu lubang si prilodnya itu sampai lepas olisoknya sampai muncrat gokil enggak ntar deh gua ada cetannya di grup nanti gua bakalan cantumin di di video gua karena memang bahaya terus gua waktu pas pulang gawe juga sempet kena juga metik gua apalagi kalau kena ujian pas hujan ya jadikan sih lubang itu kena genangan air kena genangan air nah disangkanya kita kan genangan biasa ternyata itu lubang dalam banget friend dalam banget tuh lubang nih kita langsung putar balik aja nanti gua bakalan tunjukin lubang-lubangnya deh ini sih keresahan gua ya sebagai pengguna jalan ya mudah-mudahan sih lekas segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait gitu karena kalau didiemin aja malah makin bahaya bukannya gua so bener atau gimana ya cuman gua ngerasain dan gua sempet ngeliat Bapak Ojo sampai ke terpelanting gitu jatuh ya mudah-mudahan segera di atasi dengan secepatnya lah karena kalau nggak bisa disepelekan juga karena bisa memakan korban jiwa friend tuh kayak gini sambungan jalannya tuh bolong tuh lihat nih bolong kan tuh bolong juga Alhamdulillah nih kalau ini baru tetapi masih ada sebagian yang masih bolong Oh ini udah baru ditambah kemarin gua soalnya gua lihat Alhamdulillah sih cuman maksud gua langsung dikelirin aja sepanjang jalan ini gitu kalau bisa kalau waktunya memang mencukupi ya ini mah keresahan gua sebagai warga warga negara lah dan sebagai pengguna jalan ya kalau ada salah-salah kata gua minta maaf juga nih kayak gini kan ngeri juga nih ya kayak gini dipas di tikungan Alhamdulillah nih udah ditambah itu belum tuh gede banget tuh nih sebelah kanan paling banyak nih otomatis kan kalau di sebelah kiri pelan kita buat nyalip kan di kanan kalau misalkan kita lagi nggak fokus udah pasti dek kena tuh jangan ngebut-ngebut banyak lubang nih tuh lihat lubangnya nih apalagi ini tuh di tengah ini pastikan percis jadi kalau orang yang enggak ngomak sikatnya blek saya pengen gojek jatuh itu bapak ojol itu jatuh di tengah situ friend Wah pokoknya bahaya banget dah lubang maut kecil tapi mematikan loh udah kayak ular ular fiber ular fiber kecil tapi mematikan kepalanya doang yang gepeng gede ya pokoknya buat temen-temen yang lewatin jalur ini dari Ancol ke Kemayoran ke Galur dan arah sebaliknya alangkah baiknya lebih hati-hati lagi lebih fokus untuk berkendara karena ya memang mungkin belum sempat dari instansi terkait untuk menambah jalan-jalan yang berlobang cuman kalau gua lihat sih udah cukup lama itu lubang dari jauh sebelum bulan puasa malah dari zaman kalau nggak salah nih jaman street race Ancol itu udah banyak lubang itu cuman ada sebagian tanda di garis kayak tanda putih gitu mungkin ukuran aspalnya atau gimana gua nggak paham juga ya yang penting Alhamdulillah udah ada sebagian sih yang ditambelin semoga alakas semuanya gitu gue sengaja nih cuman reading ya pengen ngebahas keresahan aja nggak ada maksud apa-apa atau gimana nggak ada ini mah cuman ngebahas keresahan hati aja sebagai warga negara Indonesia sebagai pengguna jalan nggak ada maksud apa-apa loh karena udah banyak yang makan korban motor gua dua ninja ama PCX terus Bapak Ojo nah di luar itu gua nggak tahu mungkin anda jauh lebih banyak lagi nah terus temen gua semalam pakai ninjanya juga itu nanti gua bakalan di gua sisipin Hai Oke mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe karena dengan satu like satu komen dan satu subscribe dapat membantu membangun channel ini menjadi jauh lebih baik lagi saya garaga pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam my trip my open caps dadah